Polri membantah informasi yang menyebutkan bahwa orang tua Baradae disekap di Mako Brimob Depok. Ada pun soal informasi tersebut sebelumnya disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Brigadier C, yaitu Kamarudin Simancuntak. Ada pun informasi soal keluarga Baradae disekap di Mako Brimob sebelumnya disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Brigadier C, yakni Kamarudin Simancuntak. Menurut dia, awalnya orang tua Baradae tinggal di Kecamatan Mapangat, Manadu, Sulawesi Utara. Hal itu disampaikan Kamarudin saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 24 Agustus 2022. Kamarudin menuturkan dia tidak mengetahui alasan keluarga Baradae disekap. Namun, ia mengaku pernah meminta aparat kepolisian untuk memeriksa orang tua Baradae terkait aliran dana. Diketahui, Baradae ditetapkan oleh Polri sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadier C pada 5 Agustus 2022. Hasil penyidikan Polri mengukapkan bahwa Baradae adalah orang yang diperintahkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Verdi Sambo. Brigadier C tewas akibat ditembak Baradae pada 8 Juli 2022 di rumah Irjen Verdi Sambo, Durantiga, Jakarta. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo di ruang rapat Komisi 3 DPR Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus 2022 mengungkapkan dia sempat meminta dihadapkan langsung dengan Baradae setelah anak buah Ferdi Sambo itu mengubah keterangannya. Richard pun menyampaikan ingin membuat dan menjelaskan peristiwa yang terjadi secara lebih terang-benderang. Baradae menuliskan keterangannya secara tertulis. Sigit mengukapkan di dalam tulisan tersebut, Baradae menjelaskan kasus pembunuhan Brigadier C secara runtut mulai dari penjelasan dari Magelang hingga tiba di rumah Dina Sambo di Durantiga, Jakarta Selatan. Baradae juga mengakui bahwa dirinya menembak Brigadier C atas perintah Irjen Verdi Sambo, bukan baku tembak dengan Brigadier C. Selain Baradae, Polri juga menetapkan Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Candrawati sebagai tersangka pembunuhan berencana. Selain Baradae, Polri juga menetapkan Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Candrawati sebagai tersangka pembunuhan berencana. Kemudian ada juga Bripka RR dan KM. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.